Pertanyaan yang terakhir untuk Ustaz Abdul Somad, bagaimana pandangan Ustaz Somad? Karena ini punya kaitan semuanya, upaya menghilangkan pendidikan agama di sekolah. Ini kan punya hubungan dengan yang Ustaz tadi kemukakan membuat dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ini sebenarnya akan sulit kalau satu saja pendidikan agama itu akan dihilangkan. Yang kedua, menghilangkan bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab di madrasa dan di pesantren. Ini semuanya kan punya kaitan dengan yang kita bicarakan hari ini. Yang menyangkut nilai-nilai keislaman, yang bisa menjadi motor penggerak di dalam kehidupan berpolitik dan berekonomik. Saya kira itu saja Pak Rektor yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Aziz Wahab. Sehat selalu. Kami silakan Ustaz Abdul Somad sekaligus menutup dan nanti diakhiri dengan doa. Pernyataan Prof. Aziz Wahab semakin menguatkan saya tentang apa yang saya sampaikan selama ini di tablik akbar, di masjid, di lokakarya, di seminar, di pengajian ibu-ibu, betapa pentingnya politik, kemudian amil zakat. Dan karena pandemi ini saya tidak bisa tahu siah tablik akbar di Stadion Tanah Lapang, saya op-kan semua untuk mendukung program melawan corona. Maka saya dengan 35 sahabat, alumni Azhar dan alumni Uwin, kami membuat sebuah lembaga namanya Tabung Wakap Umat. Lagi-lagi Tabung Wakap Umat ini programnya tiga, pertama pendidikan, yang kedua sosial, jangan lagi ada anak umat Islam yang tidak sekolah, karena bagaimana mengangkat harkar martabat pendidikan. Yang ketiga ekonomi, bagaimana tanah yang mati tidak tergarap, kita bisa tergarap dengan menjual program wakap tanam jeruk nipis. Karena ini kebutuhan untuk kuota pekan baru ini saja, satu harinya satu ton, dan kita bisa ekspor. Tapi ini program panjang, karena kita perlu tanahnya. Tapi kalau tidak kita mulai, maka saya mengajak tokoh masyarakat, alim ulama, bekerjasama, ta'wanu alalbiriwa taqwa, kita sudah lama tahu ayatnya. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam bentuk sebuah gerakan, yaitu gerakan wakap. Nah, lalu kemudian, tentang penghapusan pendidikan agama Islam, penghapusan bahasa Arab, perlu kita pahami setiap ada sesuatu keputusan yang kontroversial, dia selalu bermata dua. Yang pertama, pengalihan isu. Yang kedua, test case. Termasuk RUU HIP. Ketika umat Islam diam, maka dia akan berlanjut. Tapi ketika umat Islam ribut, heboh, di sekolah-sekolah, kemudian di acara pengajian, kemudian orang-orang ribut, maka biasanya pemerintah, anggota legislatif akan mengurungkan ini. Begitu juga dalam kasus ini. Masalah pendidikan agama dengan bahasa Arab melihat bagaimana respon. Kalau masyarakat diam, maka ini akan berlanjut. Tapi kalau masyarakat, jangan lupa, tokoh masyarakat, alim ulama, kiai, ajangan, ustadz, tengku, mesti bicara. Karena dalam demokrasi, berbicara itu ada dua. Berbicara melalui parlemen, orang partai, anggota dewan, tapi ada bicara di jalan. Berbicara di jalan dalam dunia demokrasi itu dilindungi, karena itu bagian dari demokrasi. Maka kalau ada orang mengatakan, kita demokrasi, tapi unjuk rasa itu tidak benar, maka sesungguhnya tidak demokrasi. Karena menyalurkan aspirasi ada dua jalan. Ketika satu jalan buntu, maka jalan yang lain itu benar. Selama kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Melanggar hukumkah kita ketika beberapa waktu yang lalu, uman Islam marah, tidak ada satu rumput pun yang rusak. Uman Islam marah, ada saudara kita non-muslim lewat di depan katedral, tetap diberi jalan, dihormati, dimuliakan. Begitu cara uman Islam, dia hanya menunjukkan so force, bahwa kita punya kekuatan. Oleh sebab itu, perlu disadarkan, jangan kita berapi-api semangat ketika mengkaji tentang masalah untuk batal, nggak batal ketika sentuhan laki-laki dengan perempuan. Berapi-api ketika membahas masalah darah air, darah nipas. Tapi kenapa api kita padam ketika membahas tentang masalah pentingnya pendidikan agama, pentingnya masalah bahasa Arab. Nah, saya dulu beberapa tahun yang lalu, mengusulkan kepada salah seorang bupati, mumpung Bapak punya kekuasaan, coba masukkan lima pelajaran agama ke SMP. Quran Hadis, Akhidah Akhla, Bahasa Arab, Sejarah Islam, Fikih. Maka Bapak angkat lima guru. Guru Bahasa Arab diangkat dari mana? Fakultas Tarbiah UIN, IIN, Sekolah Tinggi Agama Islam. Guru Akhidah Akhla diangkat dari mana? Dari Fakultas Usuluddin. Karena di beberapa tempat Fakultas Usuluddin ini disebut FSP, Fakultas Sepi Peminat. Karena tidak tahu ini outputnya mau disalurkan kemana. Lalu kemudian guru hukum Islam, Fikih, diambil dari mana? Dari Fakultas Syariah. Bahwa mereka tidak siap mendidik, karena tak ada pedagogi dan lain sebagainya, mereka bisa ambil akta 4-6 bulan. Setelah itu mereka siap untuk lalu dites. Dan saya salah seorang ikut menjadi tim tes audisi guru-gurunya. Alhamdulillah berhasil diangkat. Gaji dari mana? Ini kaitan dengan Profesor Aziz Wahab tadi. Gajinya dari Basnas. Karena APBD tidak sanggup. APBD terbatas. Ustadz membangkitkan semangat umat. Bersakatlah, bersakatlah. Selamatkan anak kita dari narkoba. Selamatkan anak kita dari pergaulan bebas. Gaji guru bisa. Sekolah jadi full day. Yang selama ini pulangnya jam 1, nanti sorenya dia akan diberikan dengan pendidikan tadi. Jadi satu lemparan, tiga burung bisa mati. Satu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Kita bisa masukkan pendidikan agama. Lagi-lagi umat Islam mesti punya kekuatan kebersamaan. Kalau pasukan itu satu baris solid, maka orang yang tidak senang kepada Islam menjadi takut. Saya kira bagi orang yang pengecut, apa yang terjadi hari ini menjadi sebuah ketakutan. Tapi bagi orang yang punya semangat adrenalinnya, justru bangkit dengan yang ada seperti ini. Saya tutup dengan ungkapan Buya Hamka terhadap Muhammad Nasir. Bersilang pedang di lehermu Nasir, tapi perjuangan itu tetap juga kau lanjutkan. Oleh sebab itu, saya tidak pernah khawatir, karena Allah berjanji, siapa yang meninggalkan agama ini, siapa yang meninggalkan perjuangan ini, Allah akan ganti mereka, dengan sekelompok orang. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka akan memperjuangkan agama Allah dengan harta dan nyawa mereka. Mereka tak pernah ada rasa takut sekalikun. Bagi mereka, lebih baik mati bersimbah darah, daripada hidup menjadi budak di negeri sendiri. Saya yakin dan percaya itu, dan memang ini adalah hidup ini ujian dari Dua saja hidup ini tujuannya, Allah ingin melihat siapa yang beriman, dan siapa yang menjadi syahid. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ustaz.